Selamat datang di channel kami, yang akan mengulas fakta unik dan menarik seputar binatang. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selamat datang di video tentang ikan cana, juga dikenal sebagai ikan snackhead. Ikan ini adalah salah satu ikan hias yang populer di kalangan penggemar ikan. Mari kita jelajahi beberapa fakta menarik tentang ikan cana. Cana aurantimaculata atau golden cobra snackhead Pertama, mari kita bahas cana aurantimaculata atau golden cobra snackhead. Spesies ini memiliki tubuh ramping dengan warna keemasan yang indah dan corak hitam yang kontras. Mereka adalah ikan yang anggun dan menjadi pusat perhatian dalam akwarium. Salah satu fakta menarik tentang golden cobra snackhead adalah bahwa jenis kelamin mereka dapat relatif mudah dikenali. Jantan memiliki sirip punggung yang lebih panjang dan berbentuk segitiga, sementara betina memiliki sirip punggung yang lebih pendek dan lebih bulat. Cana micropeltus atau giant snackhead Mereka merupakan spesies terbesar dalam genus cana dengan ukuran tubuh yang besar dan penampilan yang mengesankan. Cana micropeltus memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi air, termasuk air tawar dan payau. Mereka juga tahan terhadap fluktuasi suhu dan kadar oksigen yang rendah, membuat mereka tangguh dan dapat bertahan dalam lingkungan yang sulit. Cana marulius atau bullseye snackhead Mereka memiliki tubuh besar dengan corak bercak-bercak berwarna kehitaman dan putih di bagian sisik. Cana bleheri atau bleher snackhead Ikan ini memiliki warna cerah dan corak yang menarik, termasuk garis-garis biru di sepanjang tubuhnya. Cana bleheri berasal dari India dan Bangladesh. Cana striata atau ikan haruan Ikan ini berasal dari wilayah Asia Tenggara dan merupakan salah satu jenis ikan cana yang paling umum dijumpai. Ikan cana striata memiliki tubuh berwarna coklat dengan bercak-bercak hitam. Demikianlah sedikit penjelasan tentang ikan cana. Selain beberapa jenis yang kami jelaskan, masih ada banyak jenis ikan cana lain di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.